assalamualaikum selamat datang di b channel masak kali ini aku akan memasak semur daging untuk yang masih punya simpanan daging di freezer boleh mencoba resep ini disimak videonya ya dan langsung aja kita mulai memasak ini aku gunakan daging sapi ini juga dari freezer sisa dari hari korban kemarin dan ini mungkin banyaknya sekitar setengah kilogram ini dagingnya udah aku cuci bersih dan sekarang akan aku rebus dulu hingga empuk didihkan 1 liter air masukkan daging sapi ke dalam air yang mendidih sambil menunggu mendidih merata kita buang buihnya yang putih-putih ini supaya saat ditutup nanti dia gak tumpah-tumpah kita buang semuanya hingga bersih ya ini udah mendidih merata tapi masih ada putih-putihnya ini aku buang dulu hingga bener-bener bersih supaya nanti kuahnya menjadi bening setelah kuihnya ini habis lalu kita tutup dan kecilkan api ini fungsinya supaya kuahnya nanti lebih gurih ini lalu dagingnya direbus hingga empuk boleh pakai presto kalau punya presto menunggu dagingnya empuk ini aku siapkan bahan lainnya dan juga bumbu-bumbunya ini aku gunakan 2 biji kentang kentangnya ini aku iris kotak-kotak agak besar supaya saat direbus nanti kentangnya ini gak mudah hancur potong semua kentangnya hingga selesai setelah kentang selesai dipotong lalu kita sisikan dulu selanjutnya aku akan siapkan bumbunya ini aku gunakan merica 1 jumput ini aku pakai merica biji karena persediaan merica bubuknya lagi habis lalu mericanya ini aku haluskan setelah merica halus baru tambahkan 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah lalu kita ulek lagi hingga halus karena ini agak susah ya kalau di ulek ini aku tambahkan dulu setengah sendok teh garam selanjutnya ini aku ulek nah kalau dikasih garam menguleknya ini lebih mudah lalu di ulek hingga bawang merah dan bawang putih ini halus kalau misalkan gak suka mengulek takut capek boleh menggunakan chopper ataupun menggunakan blender setelah bawang merah dan bawang putih halus ini kita sisikan dulu selanjutnya kita lihat dagingnya ini dagingnya tadi aku rebus sekitar 2 jam jadi juga udah empuk airnya juga menyusut karena ini potongannya masih besar dagingnya ini aku angkat akan aku potong lebih kecil-kecil supaya nanti memakannya lebih enak dan untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera ya ini aku potongnya kecilnya segini potong semua daging hingga selesai setelah dagingnya selesai dipotong semua lalu kita sisihkan dulu panaskan minyak goreng secukupnya lalu tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi kita tumis hingga bumbunya ini aromanya harum setelah di osreng-osreng ini aroma harumnya udah keluar aromanya wangi lalu kita angkat dulu wajahnya selanjutnya kita naikkan lagi kaldu dagingnya tadi lalu masukkan bumbu yang udah ditumis tadi setelah bumbunya dimasukkan lalu kita masukkan daging yang udah dipotong-potong tadi masukkan semuanya aja ya selanjutnya masukkan kentang yang udah dipotong-potong tadi kalau ada kentangnya boleh diganti kental yang kecil-kecil selanjutnya tambahkan sedikit pala lalu ini aku pakai daun seledri daun seledrinya aku ikat ini coba sebagai aroma aja selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu jamu selanjutnya direbus hingga kentang empuk untuk memastikan kentangnya ini empuk atau belum ini akan aku cek aku ambil satu lalu aku petak pakai tangan kayak gini nah ini kentangnya udah empuk selanjutnya tambahkan so on yang udah diseduh lalu masukkan cabai rawit utuh selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya lalu kita aduk kembali kita tunggu hingga mendidih hingga cabai rawitnya ini layu sebelum dilanjut videonya jangan lupa untuk subscribe like, komen, share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru jangan lupa dikoreksi rasa ya kalau untuk saya sih ini rasanya udah pas udah enak di B channel masa ini ada berbagai macam masakan harian masakan yang enak-enak kalian boleh kunjungi video yang lainnya setelah mendidih merata dan cabai rawitnya ini udah layu semur daging udah matang dan boleh matikan api supaya lebih enak taburi dengan bawang goreng siapkan mangkok kita tuang semur daging ini ke dalam mangkok hmmm aromanya benar-benar enak kalau misalkan gak punya daging sapi boleh diganti telur ataupun diganti tahu semur daging ini cocok sekali dinikmati saat panas-panas kalau suka santan semurnya ini bisa ditambah santan karena aku gak terlalu suka santan jadi gak aku kasih santan tapi rasanya tetap enak loh nah ini masakan aku tadi semur daging tapi ini gak cuma daging aja aku tambah kentak aku tambah sama soon jadinya lebih enak mau dimakan semur aja kayak gini atau mungkin mau dimakan sama nasi karena ini udah ada kentangnya walaupun tanpa nasi tetap akan terasa kenyang sekarang aku coba dulu ya ini aku coba dagingnya bismillahirrohmanirrohim karena dilebus ramah dagingnya ini empuk bumbunya juga meresap ke dalam kentang kentangnya juga empuk bulen tuh kan gak mau berhenti rasanya ingin makan udah makan lagi karena rasanya yang enak karena aku lagi diet jadi ini aku gak makan nasi cuma makan semur aja apalagi soonya ini juga bikin kenyang loh soonya soonya ini aku gunakan soon jagung kalau misalkan gak ada soon jagung mau diganti soon yang lainnya soon bakso misalnya juga boleh boleh pakai soon yang miliknya apa aja yang mudah dibeli di warung-warung terdekat dan misalkan gak suka soon soonnya boleh diskip tanpa soon pun juga enak loh untuk saya ini rasanya enak dagingnya empuk untuk manisnya asinya gurihnya pas kalian boleh cobain resep ini di rumah semoga resep di video ini bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum sampai berjumpa kembali di video berikutnya bye 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 bye